Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama gue Bungkel Oke buat teman-teman hari ini gue ada di SMKPU SMKPU Sorry bro, sorry bro SMK Yasmi Yayasan Mertahul Insan, Cilograng Ini adalah salah satu sekolahan favorit gue Yang sering banget gue kesini Dan udah kayak keluarga besar gue sendiri Dan ini satu sekolah yang bener-bener Penuh dengan inovasi Harus jadi contoh Kalau bikin sekolah swasta itu kayak Yasmi, Cilograng Ingat, ingat, ingat Semua siswanya disupport oleh Yayasan dan sepas sekolahnya Jangan lupa Contoh ya Nanti kita lihat setelah satu ini Jangan lupa subscribe ya Sebelum lanjut Nonton video ini Jangan lupa Di subscribe Like Comment Dan share Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax 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 Jadi konsep kenapa di SMK itu berbeda dengan sekolah yang lain Itu kan ada dua yang membedakan Satu ada PKL Kalau PKL itu biar sekolah yang datang ke industri Kalau Teaching Factory, industri yang ada di sekolah Kita ada beberapa jurusan, kita ada jurusan pemasaran Makanya kita ada Teaching Factory-nya Yasmima Itu kan berarti posisinya adalah untuk menyiapkan anak-anak ahli di bidang pemasaran Maka kita siapkan Yasmima Bukan tempat laktik, bukan Itu produktif ya Toko, jadi industri yang datang ke sekolah Atau industri yang berada di sekolah Pelayannya sendiri semua dari pihak siswa? Siswa Sebagai semua siswa Bahkan kita juga ada sistem lewetnya Karena ini patung bisnisnya Anak-anak itu sebagian ada yang jaga Baik ada di kasir, ada yang terambung dianggap, ada juga kurir Dan kita bikin, nanti bikin Yasmima.com itu bisa aplikasi COD ya Jadi anak-anak yang ini Sekarang sudah, sudah berjalan Nah, tapi untuk aplikasinya masih pengembangan Baru web Untuk Play Store Insya Allah mudah-mudahan bukan hanya di sekolah Ini kita pula cabang lagi Di daerah wisata Di daerah yang ada yang ada yang ada Nah, untuk jurusan perhotelan kita juga ada pilot project Ada hotel Ya, meskipun baru ada satu kamar itu Tapi cukup membantu Banyak tamu-tamu yang bisnis Pencil logram, tamu-tamu dinas Yang menyinap di Yasmin Waktu hotel itu bisa digunakan juga untuk public juga? Udah, udah bisa Tapi sementara itu masih bisnisnya Tamu bisnis Bukan tamu bisnis Kalau kita mau sekolah ya Karena memang kita menyiapkan untuk tamu-tamu sekolah Kita ada berbagai belajar sama Ya, setelah itu kan kita ada Belajar sama dengan perusahaan-perusahaan Kalau datang ke sini Misalnya aksesor Kalau disipetensi atau apa Ya, pengirat di Yasmin Hotel Itu untuk perhotelan Nah, ada juga Oh, untuk radio? Radio gimana? Radio sebetulnya untuk mengakomodir semua jurusan Karena itu public speaking ya Karena anak-anak SMK Yasmin ditutup Terus bisa mengkomplikasi dengan baik Dan tentunya dengan baik-baik-baik Dan itu manfaatnya banyak Karena kalau misalnya dia bekerja Diterapit Bahkan ada yang mendalamnya Sampai jadi MC Maksudnya off-air Di acara-acara event Panggung besar Misalnya itu udah-udah Bisa lah Kalau misalnya bekerja di marketing Di perusahaan itu bisa Bahkan ada salah satu Kalau punya kita Jadi penyian Begitu lulus Sebelum datang di Yasmin Langsung kerja di Ramayana Langsung menjadi Yang bazar itu Untuk apa diskon Diskon seperti itu Itu kan gak mudah Berarti ada Yasmin Mart Ada Yasmin FN Ada Yasmin Hotel Kita juga Kita juga Ditu Apa Udah Dengan Honda Banten PT MS Berapa kali Coba Tawarin lah Intinya Untuk buka Yasmin Motor Tapi brandnya Honda Kita Jadi sekolah Kita kan Untuk dinam Honda Ini nanti kita Pelakon itu Teaching pektorn SNK Yasmin itu ada banyak Ada Yasmin Mart Ada Yasmin FN Ada Yasmin Hotel Ada Yasmin Motor Dan semuanya itu Ada nanti managementnya Dan ini bukan hanya Di sekolah nanti Yasmin Motor Ya kayak dealer motor Oh kayak dealer Kayak dealer motor Besarin juga Iya Dan itu kita udah Berapa kali ditawarin Cuma Biasa Modalnya Ya intinya Anak SMK harus terampil Di satu sisi Mereka bisa bekerja Satu sisi Mereka Bisa berimajinasi Menjadi pengusaha Sekolah juga Ada ini Sekolah juga Ada ini Jadi ketika lulus Mereka bisa aja Bikin Yasmin Mat Berikutnya Bisa aja bikin Yasmin Motor Berikutnya Karena SMK itu kan BMW kan Bekerja Melanjutkan Mila usaha Kalau bekerja Udah pasti Karena anak-anak SMK Harus bekerja Melanjutkan Pastilah Karena akreditasi Kita udah Wira usaha Nah ini Sebenarnya Karena kemajuan Sebuah negara Itu Dari UMKM Jadi Tok Wira usahanya Kalau Wira usahanya Sedikit Melalui juga Maka Kita Tuntut Anak-anak Kamu harus Jadi Persisata Ada Kita juga Ada Bukalondri Dan itu Dalam satu Manajemen Kita Disebutnya YTF Yasmin Teaching Factory Management Jadi Semacam Business Center Dan ini Targetnya Kalau negeri itu Sekolah gratis Kalau anak SMK Yasmin Nanti digaji Karena kita Punya Punya Business Itu Targetnya Goalnya Jadi Sekolah itu Kedepan 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 Ini gak mudah Harus Bekerja keras Kedepan itu Harus Yang datang Sekolah itu Bukan Dites Matematikanya Testing Ibadannya Di Proporsional Enggak Jadi Disiapkan Untuk Bekerja Karena Raga Kita Ada Seranggola Ada Putsal Ada Volleyball Ada Tekono Ada Silat Itu Dari Raga Itu aktif Semua Di Jangan seni Kita Marawis Keempat Sembilan Di bidang Keagamaan Kita Ada Rohis Ada Keputrian Di bidang Bela Negara Kita Ada Pramuka Ada Sekibra Kemudian Di bidang Yang lainnya Kita Ada Science Club Ada English Club Ada Japanese Club Keberapa Jadi Saya Kalau Hari ini Sikidap Ke Lokasi Lokasi Kaya Tadi Kaya Yasmin Mark Sama Ke Yasmin FN Boleh Saya Lihat Boleh Boleh Serunya Mau Sidak Langsung Lokasinya Boleh Kalau Radio Sampai Malam Kalau Yasmin Mark Sampai Malam Sampai Malam Kita Coba Ya Kita Sidak Seperti Apa Setelannya Oke Thank you Bro Sekarang Kita Sidak Seperti Apa Sekolah Ini Seperti Apa Serunya Kita Lihat Radionya Lihat Hotelnya Lihat Mini Marketnya Ini Teman-teman Gue Nungguin Semua Halo Satu Bro Oke Ayo Halo Apa Kapan Jangan Lepas Oke Kita Lihat 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 Jadi Kalau Siswa Kesini Harus Wajib Ketau Bapak Itu Belanja Dulu Ya Jadi Wajib Beli Oke Siap Siapa Namanya Mas Saya Amal Kuali Biasa Belanja Disini Iya Udah Biasa Pulang Sekolah Sambil Pulang Nintir Ibu Teguh Ya Nintir Masih Sekolah 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 Seru Belanja Di sekolah Sendiri Terima Terima Harapan saya ke depan Untuk Sekolah Tercinta ini Mudah-mudahan Lebih Maju lagi Lebih Berkembang Lagi Dan Semua Anak-anaknya Bisa Sukses Dan Buruh-buruhnya juga sukses semua makasih ya ya itu juga ada produk UMKM ya mana aja Pak Jens ini ada salai besar ini produk mana ini dari warga sekitar aja oh yang mereka nyimpan sendiri iya jadi kan kita keunggulannya untuk meningkatkan apa ya produksi warga juga jadi kalau tempat lain kan gak bisa harus jual oke thank you ya buat semuanya oke dadah nanti kita bikin satu unit bisnis satu area ada Yasmi hotelnya ada restorannya nah gitu itu satu wang sis siap oke Pak Jens makasih banget ya kunjungannya hari ini siap mudah-mudahan ini bisa ngasih motivasi buat yang nonton di konten ini tapi ini tentu masih banyak sekali kurangan ini hanya nama juga upaya ya kita ingin menyajikan kepada anak-anak ini kita bahwa sekolah itu ya harus menyesuaikan pengembangan nah paling tidak ketika anak misalnya praktik atau PKL misalnya berhateran paling tidak ketika praktik nah di sekolah juga ada udah kaget ya udah gak kaget BKL misalnya di tempat retail kita juga udah gak pernah BKL di motor Honda di kita juga udah ada udah ada seperti itulah paling tidak minimal terima kasih terima kasih terima kasih ke Celograk jangan lupa untuk nginepnya di SMKIS ke Celograk oke sukses Pak Jis ya siap terima kasih assalamualaikum oke buat semuanya jangan lupa di subscribe thank you ya yeah 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 Terima kasih.